Sampai jumpa di video selanjutnya Indonesia sehat spesial bersama narasumber kita yang sangat luar biasa Seorang pengabdi Kalau saya sebut pengabdi ini saya sebut adalah pengabdi kepada kemanusiaan Terutama yang ada di Indonesia tentunya Dan bagaimana beliau juga adalah seorang pejuang humanitarian Pejuang kemanusiaan terutama bagaimana untuk memperjuangkan dari segi kesehatan Secara holistik Bukan hanya sekedar sehat badannya Tetapi juga sehat jasmaninya Dan bagaimana juga kita tidak bisa memisahkan antara persoalan sehat Dengan apa yang menjadi dasar dari kehidupan yang dijalani sehari-hari Makanya perbincangan ini menjadi satu perbincangan yang Kadang-kadang kita mengomongin soal sehat Tetapi juga menyinggung aspek-aspek psikologis Aspek-aspek keseharian Karena itulah yang memang menjadi dasar motivasi Motivasi ingin umut panjang Motivasi ingin sukses dan sejahtera Bersama siapa lagi kalau bukan? Dr. Handrawan Nadeso Ya, selamat pagi Pak Anton Senang bisa ketemu lagi Udah berapa abad kita ini berpisah Lima abad Terakhir, beberapa abad yang lalu ini ya Kita sekarang dipertemukan lagi di acara jumpa talk show Indonesia Sehat Dok, hari ini spesial kita ngomongin soal mata Ya Penyebab-penyebab Kebiasaan-kebiasaan Yang menyebabkan penglihatan ataupun fungsi organ mata menjadi rusak Oke, sebelumnya saya gambarkan ya Ini mata ini satu organ yang kalau menurut saya unik Ya Betul Ya tentunya setiap organ unik lah Tapi bayangkan kita bisa punya segala-galanya Tapi kalau nggak bisa ngelihat Ya Ini indera, salah satu indera yang sangat penting gitu loh Indera visual Ya kita punya indera sarap, perabap, perasa, pengecap dan lain-lain Tapi visual ini yang ini Nah ini lagi yang saya percaya di kehidupan sekarang Ya dengan eranya jejet mania Ya Ini sangat intensif sekali Dan Jangan sampai nih kebiasaan-kebiasaan ini ya Bisa merusak Nah makanya penting sekali Dok, silahkan dok Ya masyarakat barangkali Betul tadi Pak Anton katakan kita secara holistik Juga mata Jadi mata aspek sosial juga besar Ya Jadi politikus tanpa mata yang sempurna tentu juga tidak bisa anu Jadi satu hal barangkali masyarakat perlu diinformasikan Bahwa pemakaian mata Bagaimana kita memperlakukan mata itu yang perlu dimasyarakatkan Ketahui ya Satu, jarak baca Jarak baca itu 30 cm minimal Tapi apakah kita sudah melakukan itu setiap hari, setiap hari membaca Jadi kalau jarak baca kurang dari 30 cm itu mata akan rusak Termasuk dengan jarak dari pemakaian handphone Betul Ya ini termasuk ya Jadi yang kita baca dari sini ya Jadi 30 cm dengan catatan objek baca itu harus statis Oh harus statis Jadi kalau kita baca di mobil misalnya itu kan tidak bisa tepuk Oh Baca sambil tiduran itu juga kan tidak statis Jaraknya maju mundur Nah itu betul kalau orang membaca seperti baca kitab suci begitu itu kan ada papan Papan untuk menetapkan menaruh buku Ya itu yang paling baik Ya Kedua Pencahayaan Pencahayaan itu minimal 60 watt 60 watt Dari lampu pijar bukan lampu neon Lampu pijar Ini lampu Lampu Neon Ini neon Iya Neon itu bergetar Bergetar Lampu pijar Itu malah jelek ya Ya mengganggu Dan harus pencahayaan dari belakang Dari belakang Tidak boleh langsung Ya tidak boleh langsung Jadi pencahayaan yang kurang sama buruknya dengan jarak baca yang terlalu dekat Kemudian yang lain adalah Bagaimana supaya membaca itu tetap bisa 30 cm Termasuk untuk tahu apakah mata kita sudah menjelang tua Jadi mata presbiop itu kan Kalau sudah umur 40 tahun harus ditambah positif setengah Nah itu dengan melakukan tes baca 30 cm terbaca tidak Terbaca tidak ya dengan ukuran yang standar hurufnya itu ya Tanpa kacamata Tanpa kacamata Ya baca koran lah misalnya Itu terbaca tidak 30 cm Itu lebih dari 30 cm Lebih dari 30 cm ya segini lah ya Kalau 30 cm tidak terbaca artinya mata kita sudah mulai tua Sudah mulai tua ya Nah sering tidak tahu bahwa Setiap orang siapapun dia Sudah 40 tahun harus pakai kacamata baca Harus pakai Harus pakai kacamata baca Dan itu Biasa orang tidak sadar jarak bacanya dijauh-jauhkan Ya capek matanya Bisa baca tapi capek dipaksa Termasuk yang mata minus Yang mata minus itu gejalanya pada anak-anak Misalnya dia kalau duduk di belakang tidak bisa menyimak Yang ditulis di papan tulis Karena matanya sudah rabun jauh Jadi anak-anak usia muda itu rabun jauh Orang tua rabun dekat Tidak bisa membaca Nah kalau anak-anak di sekolah sudah menunjukkan gejala Dia duduk di belakang tidak jelas Itu artinya matanya mulai rusak Dan anak-anak yang rusak pada usia dini sekarang semakin banyak Dengan adanya gejt Iya Ibunya kan tidak perhatikan Atau ibunya tidak tahu Kalau melihat gejt itu tidak boleh terlalu dekat Apalagi sambil tiduran Sambil tiduran Betul Dan dalam kondisi ruangan juga yang gelap Gelap Betul Pak Anton Jadi kalau ruangan gelap Itu blue light dari gejt Itu keras sekali Keras sekali ya Dibandingkan ruangan yang terang Karena dia fokus Itu seperti radiasi ya Yang menghantam Betul ya langsung ya Ya blue light itu yang kita takut Nah itu satu masalah juga Jadi bahwa gejt kita tidak bisa hindarkan Karena zaman menghendaki itu Kita tidak bisa Cuma yang kita bisa lakukan Bahwa anak-anak terhindar dari efek buruk Matanya rusak Berarti dia terlalu pagi Harus pakai kacamata baca Saya kira itu Nah oke Mata adalah jendela jiwa Ya persis Jadi dengan kita melihat pada lawan bicara kita Sebelum berinteraksi lewat verbal dan juga lewat gestur Rasanya tatapan ini kita sudah berkomunikasi ya Gitu lah Jadi sudah ada message yang disampaikan dan juga mengekspresikan siapa kita Ya makanya penting sekali Kita memelihara organ mata kita Dan juga tahu bagaimana cara memperlakukan dengan benar Betul Bukan sekedar baik Kalau ukuran baik ini macam-macam standarnya Benar Ya tadi soal ukuran jarak Soal pencahayaan Dan juga soal kebiasaan-kebiasaan lainnya Oke dok Jadi ini kita baru ngomongin soal perilaku kita nih Belum lagi kita ngomongin soal apa Resiko Ataupun yang bisa menyebabkan dari perilaku tidak sehat Ya dari apa yang kita makan mungkin Dari aktivitas kita lainnya Ya terus kemudian juga dari komplikasi Yang sangat rentan Yang akibatnya juga seperti kita tahu ya Nah itu dok Ya barangkali saya perlu singgung sedikit Satu hal yang sering muncul di masyarakat Kalau mata terganggu itu harus minum vitamin A Itu dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Jadi visus atau ketajaman penglihatan itu tidak ada kaitannya dengan vitamin A Vitamin A itu untuk melihat gelap dan terang Vitamin A untuk melihat gelap dan terang Ya cara mengujinya kalau kita masuk gedung bioskop Dalam hitungan detik kita tidak bisa menyesuaikan Itu kekurangan vitamin A Maka itu yang disebut terabun senja Ketika matahari sudah turun Anak itu atau siapapun dia tidak bisa melihat Itu karena korneanya atau karena apa dok Karena retina Retinanya Retinanya ada sel-sel yang membedakan terang dan gelap Itu kekurangan vitamin A Sensornya tidak bisa bekerja ya Ya jadi salah kalau orang atau anak yang terganggu penglihatannya diberikan vitamin A Tidak Jadi harus dikoreksi lensanya Jadi ketajaman penglihatan itu ditentukan oleh lensa Nah lensa ini berubah kalau salah kita memperlakukan mata Jarak baca selalu dekat Jadi kita harus koreksi dengan kacamata minus Itu masalahnya Maka timbul ya metode pengobatan lasik Terus kemudian juga ada metode-metode apa lainnya itu ya Dengan operasi ya Ya Oke Nah terus kemudian juga itu baru resiko-resiko Yang kita hadapi akibat salah perlakuan ya dok Nah padahal secara aging umur semakin tadi yang dokter Udamile bilang Umur 40 pasti Ya kita sudah Rabun dekat Rabun dekat dan diharuskan menggunakan alat bantu Betul Ya begitu loh Jadi itu baru satu persoalan Padahal kalau umur terus menanjak ya Persoalannya bukan pada mata yang terjadi Tetapi mata menjadi korban Betul Dari penyakit-penyakit degeneratif lainnya Persis Ya nah ini Ya Saya harus sebut satu hal Dan ini di masyarakat sering miskonsepsi Jadi Orang semakin sepuh Dia memperhatikan lensa Katarak Katarak kita punya uang 10 juta Katarak bisa dikoreksi Mudah Mudah Tapi satu hal Kalau makulanya rusak Itu degeneratif Jadi di retina itu ada makula Makula Dan degenerasi pada makula itu Age ya Sehubungan dengan age Dengan usia Age related Macular degeneration Makula itu bola mata hitam Sorry Di retina Di retina Kalau di tostel kamera zaman dulu itu filmnya Oh Yang saya bilang tadi gelap terang itu filmnya Iya Iya Jadi paling belakang mata Yang jadi layar Yang menangkap cahaya Itu retina Retina Nah retina ini Ini sering diabaikan Orang cuma perhatikan korneanya bagus Iya Perhatikan lensanya bagus Iya Itu dua hal itu bisa dikoreksi Iya Tapi kalau retina kita tidak rawat dari muda Dia cepat degeneratif Nah kalau sudah retina degeneratif Tidak ada obat Tidak ada obat ya Jadi maka itu Saya selalu anjarkan dari muda Kita minum vitamin Untuk memberikan Kesuburan pada retina Iya Vitamin untuk retina Yang saya dengar Sel mata ini berbeda karakternya Dengan sel-sel pada organ tubuh kita lainnya Benar atau tidak dok Yang katanya sulit untuk melakukan yang namanya regenerasi Ya sebetulnya semua sel begitu termasuk otak juga begitu Bahwa setiap organ selnya spesifik Spesifik Tapi bahwa retina ini adalah sel yang berisikan saraf 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 ini yang menerjemahkan apa yang dilihat Kemudian disampaikan pada otak Jadi diterjemahkan ini kita melihat apa Otak yang menerima pesan-pesan itu Nah kalau yang menerima ini salah menangkapnya Karena dia rusak Itu dipersepsi oleh otak secara berbeda Jadi sekali lagi Makula pada retina ini harus dirawat Oke Dari muda Nah terus kemudian mata juga yang saya baca Itu juga mengalami stres pada bola mata Ya Yang disebut dengan tekanan bola mata Itu apa itu dok maksudnya Ya jadi kalau ada gangguan aliran dari cairan bola mata Dan itu bukan air mata Nah itu ada bendungan ada sumbatan Tekanan bola mata meningkat Dan itu nggak baik ya Dan itu yang disebut glaucoma 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 itu orang yang ada gangguan aliran cairan mata Sehingga terjadi sumbatan atau hambatan Sehingga tekanannya meninggi Sekarang dengan gampang diperiksa Kita tahu oh ini lebih tinggi dari normal Keluhannya cuma sakit kepala Orang kadang-kadang nggak perhatikan Sakit kepala berlama-lama Nah glaucomenya sudah menimbulkan kebutaan Jadi pencuri penglihatan paling kita takuti adalah glaucoma Glaucoma Nah ini yang resikonya lebih tinggi Yang timbul dari komplikasi diabetes ya dok Salah satunya Tidak Tidak juga Lain lagi Lain lagi Komplikasi diabetes itu pada retina Oh pada retina Sekali lagi pada retina Jadi pembuluh darah di retina Itu halus sekali Pembuluh darahnya Yang memberikan makan pada retina Itu mengalami sumbatan Sehingga retinanya tidak bisa memberikan makanan Eh pembuluh darahnya tidak bisa memberikan makanan pada retina Itu pada diabetes Pada hipertensi juga sama Tapi bukan sumbatan tapi pecah Iya Oke 15 menit pertama Langsung to the point ya Ke dagingnya yang kita bahas Tidak lagi pakai pembukaan-pembukaan ya Kita langsung mengarah kepada organ mata Dan bahkan saya sendiri pun merasa banyak sekali insight Yang hari ini saya di update ya Oleh dokter kesayangan kita Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Peliharalah kesehatan tubuh Anda Dengan M-King M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya Mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas Daun kelor Rimpang temulawak Bunga rosela Dan buah mengkudu Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih M-King Rajanya jamu tetes Indonesia Oke kita lanjut kembali ya Bapak Ibu yang terkasih ya Mitra-mitra radio yang sangat luar biasa Yang berada baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa apalagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Dan juga sampai ke Sulawesi ya Bahkan sampai ke Bali Nah ini adalah satu topik yang saya merasa Apa ya Terpanggil gitu ya untuk membahas satu organ yang sangat unik ini Bukan berarti kita menyepelekan organ lainnya ya Tetap ya semua organ pada tubuh kita mempunyai perannya masing-masing Ya tetapi dengan organ visual ini adalah organ Dimana kalau kita bisa bersyukur karena dari apa yang kita lihat Betul Ya kita bisa merasakan juga dari apa yang kita lihat Betul Gitu ya jadi ini mata ini memang benar-benar luar biasa dong Fall in love juga dari first sight Fall in love ya First sight Love at the first sight gitu loh Cinta pada pandangan pertama gitu ya Jadi dan saya percaya ya Kalau kita sudah mulai bisa menerapkan perlakuan yang benar pada mata Saya percaya itu akan menular Kepada perlakuan-perlakuan yang benar Dan secara gak langsung kita mulai bisa mendidik Kepada tubuh kita sendiri gitu loh Saya pikir ini pintu masuknya gitu loh Mulai dari mata dulu gitu loh Mata lelaki lah Nah ini terutama mata laki Mata laki itu 2 dari 10 laki-laki sudah beristri Setiap ada wanita cantik dia melirik Nah ini 2 dari 10 2 dari 10 Yang 8 melotot Baru saya mau bilang Jadi ini gelarnya lain ya dok Ini disebut dengan mata keranjang ini dok Ya yang satu keranjangnya kan Tidak Ini normal Semua laki-laki begitu normal Karena kita penikmat keindahan Seks laki-laki itu di matanya Oh seks laki-laki Seks perempuan di telinganya Jadi maka itu perempuan itu digombali Karena dia seksnya di telinga Kalau kita gombal dia jatuh hati Laki-laki harus dari mata Bapak ibu tolong ya Ini tips ini Jangan disalahpraktekan ini Terutama dari bapak-bapak ini ya Jadi ibu-ibu lebih waspada ya Jadi kalau nanti buat pergian berdua Bersama pasangan Tolong itu dipakai kan kaca mata kuda ya dok Aduh Ya 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 dok Jadi Nah ini dok Kalau ini sudah terjadi Ya dengan orang-orang yang sudah Mengalami masalah dengan gangguan mata Jadi apa yang harus diperlakukan Dan bagaimana kita bisa menjaga Dengan bantuan Apa yang kita makan Herbal mungkin Ataupun kalau sudah Mesti diponis Dengan pengobatan tertentu Ini bagaimana caranya Ya Kalau sudah terjadi ya tergantung Apa masalahnya Karena masalah mata kan Mulai dari kornea Bisa karena trauma Tercolok dan sebagainya Kena debu, kena pasir Satu hal yang sering dalam keseharian adalah Kalau kita kemasukan debu Kemasukan pasir Itu sama sekali Tidak boleh digosok Nah ini Ini nih Kalau digosok Seperti di amplas Aduh Kornea kita cacat Itu seumur hidup Jadi penglihatan kita Seperti ada garis-garis Karena Baret Baret Jadi padahal reaksi spontan Spontan Kita kan menggosok-gosok Langsung gitu kan Iya Jadi apa ketika Mengalami debu Kemasukan debu Kedip-kedip Atau kita pakai Borwater Nah Jadi di Kedip-kedip Di dalam air borwater Atau air aqua Pun bisa Oke Oke Ini penting Jangan digesek Ketika kita mengalami masalah Akibat kemasukan debu Atau kemasukan benda asing Dengan organ mata Ingat Refleks pertama adalah Berkedip Bukan dikucek Ajarkan juga Kepada anak-anak Terutama Iya Ini penting sekali Kenapa? Itu seperti di amplas Dan kalau sudah terjadi goresan Melukai organ mata Seumur hidup Betul Dan itu Kalau sampai Luka Lukanya dalam Terjadi bernanah Terjadi bisul Kornea rusak Aduh Harus diganti Transplantasi kornea Dan itu susah Aduh Ngantrinya Gara-gara sederhana Nah maka itu Informasi sehat itu Murah itu Ya seperti ini Karena kita tahu Kita tidak melakukan Kucek-kucek mata Iya Iya Nah kornea juga berkaitan Dengan vitamin A Tadi saya belum sebutkan Jadi anak-anak Indonesia Kebutaan masih cukup tinggi Karena kekurangan vitamin A Jadi semua herbal yang Kaya vitamin A Itu bermanfaat Water Mencegah Mencegah supaya kebutaannya Jadi lebih sedikit Angka kebutaan masih tinggi di Indonesia Karena vitamin A kurang Kurang Asupan dari Dari buah-buahan Betul Yang paling bagus itu Wortel Wortel ya Beta-karotin ya Karotenoid ya Iya Jadi kornea yang kekurangan itu Itu menjadi ada bercak bito Namanya bito Bercak bito Jadi seperti marmer itu Di korneanya Dan kalau dibiarkan Dia akan melendung Nah kita suka melihat Apa Tukang-tukang pijat Yang matanya melendung putih Itu kekurangan vitamin A Dok saya ingat Waktu masa kecil saya Di kampung kan Iya Dulu kan kita akrab sekali Dengan mata yang belekan Iya Gitu Iya Dan Salah satu terapinya Waktu itu Mohon maaf Agak jorok sedikit Pakai air kencing Iya Aduh Ini gimana dok Ini dari sisi ilmiahnya Miss ya Miss ya Miss ya Karena mata belekan Artinya infeksi Infeksi Jadi mata merah Disertai gatal Disertai belek Itu infeksi Infeksi itu bisa macam-macam Kalau kita habis berenang Kemudian belekan Itu karena dari air Kolam renang Yang terkontaminasi Tapi kalau lagi musim Sakit mata merah Itu memang wabah Wabah Bisa Hampir semua terkena Iya Nah obatnya Tidak bisa lain Harus antibiotik Antibiotik ya Iya Baik berupa salep Ataupun yang tetes ya Oh yang diminum juga Salep dan minum Salep dan minum Iya Harusnya begitu ideal Jadi ada antibiotik Yang harus diminum ya Selain kuman Itu kan kuman Kalau belekan Bisa juga virus Virus juga Nah virus macam-macam juga Nah satu virus Yang kita takut Ya virus herpes Jadi kalau herpes Itu yang dibilang Cacar uler Nah itu juga Aduh Maka mata-mata buta Korneanya rusak Kok kenapa Dulu kok bisa timbul Tradisi pakai air kencing Itu gimana ceritanya Iya Nenek moyang kita kan Menduga-duga 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 Jadi Ya itu kekeliruan Kekeliruan Sampai Mohon maaf Sampai air kencing itu Bukan hanya sekedar dipakai di mata Bahkan diminum juga Betul Itu harus air kencing Yang makan jengkol Luar biasa ya Jadi ada Kearifan Kearifan lokal Yang Jangan hanya sekedar Diteruskan Tetapi juga kita harus Ketahui Dari segi Sientifikasinya Dari segi ilmiahnya Dan juga Diwakili oleh Penjelasan dokter tadi Ya jadi itu adalah Hal-hal Mitos Ya Salah kaprah Salah kaprah Yang harus dikoreksi Jangan diteruskan Bapak Ibu Ya gitu Jadi sesuatu yang tidak benar Ya kita harus berani Perbaharui Kita update Dengan Cara-cara yang benar Gitu Ya Oke jadi Mata ya Jadi nah ini Jadi kalau orang Sudah Kan begini Oh itu kalau saya pakai Kacamata Berarti mata saya Udah Seperti pesakitan Gitu loh Jadi dianggapnya Kalau yang mata sehat Itu tanpa kacamata Betul Itu yang jadi masalah Jadi orang merasa gengsi Padahal sudah harus pakai Kacamata baca Dia tidak mau pakai Artinya Semakin cepat Bertambah Plusnya Jadi biasanya 5 tahun setengah Plus 40 tahun setengah 45 Satu Nanti 50 Satu setengah Sampai akhirnya Tiga plus Saya pribadi Kalau saya boleh share Itu Waktu ketika Saya join Berarti ini bicara 15 tahun yang lalu Saya udah pakai Kacamata Gitu loh Tapi Nyaris di Tiga Atau mungkin Ya tiga tahun lebih lah Sementara pandemi Dan Lebih lagi ke belakang Ya empat tahunan Gitu loh ya Saya udah Kok rasanya Jadi lebih enak Gitu loh ya Saya memang rajin Mengkonsumsi Herbal Suplementasi Jenisnya lutein Ya Vitamin A Itu saya minum Gitu ya Lutein itu betul Lutein Ziazantin Gitu ya Ditambahkan dengan Herbalnya saya kuat Terutama dari yang Anti-inflammationnya Kurkumin Itu saya kuat sekali Minumnya ya Di produk kita Kebetulan Herbalnya itu Salah satunya Memang mengandung Basic kurkumin Gitu loh ya Ada maksud Maksud adanya lutein Ziazantin segala macam Untuk retina Itu vitamin Retina Yes Jadi retina itu Harus dirawat dengan Vitamin seperti itu Dengan vitamin ya Jadi Nah saya emang Menggunakan kacamatanya itu Pada saat pulang kerja Di perjalanan Itu ketika udah mulai senja Ya Itu saya gunakan gitu loh Untuk lebih mempertajam Gitu loh Karena sudah mulai sedikit Kabut Gitu ya Gitu loh Udah kabur Bayangan-bayangan Sudah mulai timbul Nah ini ya Jadi Itulah Apa yang saya Rasakan sendiri Gitu loh ya Tapi kan tentunya juga Terutama di anak-anak muda Sekarang Ini yang Saya rasa Dan saya menilai Kesadarannya Ini yang masih sangat kurang nih dok Lebih banyak Karena ketidaktahuan Saya kira Kesadaran Ketidaktahuan ya Ketidaktahuan Iya Maka itu informasi yang saya sampaikan Ini mudah-mudahan Bisa mengurangi lah Iya Mereka yang terlanjur Sampai matanya Harus pakai kacamata Dan sebagainya Betul Betul Jadi Satu hal lain Dengan gadget Kita tidak terasa Kita pakai gadget Berjam-jam Itu mata lelah Yang disebut Digital strain Jadi mata juga bisa lelah Ada gak sih dok Aturan mata Untuk misalkan Membaca 30 menit Relaksasi Misalkan dengan melihat Lainnya berapa menit Seperti itu Mestinya ada Mestinya ada 2 jam Kita istirahat Istirahat Dan harus melihat yang hijau Hijau Yes Nah maka itu kenapa kamar bedah dokter itu warnanya hijau Karena itu Mengandungkan mata Mata itu lebih sejuk Lebih sejuk ya Iya Tapi bukan hijau-hijau tetangga Oh itu rumput Rumput tetangga katanya jauh lebih hijau Katanya dibandingkan dengan rumput yang ada di dalam rumah Ini memang kreatif sekali ini gitu Jadi mulai dari 2 dari laki-laki Indonesia Dari 10 laki-laki ternyata suka melihat wanita lain Melirik 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 wanita lain Yang 8 melotot Yang 8 melotot Ini luar biasa ini Jadi anugerah yang Tuhan sudah berikan ini bener-bener dikembangkan semaksimal mungkin Iya 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 Oke Nah Kenapa juga dong kita gak boleh sering-sering terkena cahaya langsung dari matahari Iya itulah Jadi makulanya itu akan rusak Jadi lihat gerhana juga tidak boleh Karena makula Jadi titik buta di mata di retina itu yang harus kita jaga Jadi matahari tidak boleh langsung Pencahayaan juga tidak boleh langsung Maka itu artis-artis ya Yang mereka di depan pencahayaan yang sangat kuat Untuk main film, televisi dan sebagainya Itu juga terganggu retinanya Sekarang populer sekali dengan penggunaan soft lens Ya Ya Sama amannya kah dengan kacamata atau kalau boleh memilih dok mana yang lebih aman Oh tidak tentu pasti Soft lens segi praktisnya ya Orang mengejar praktis ya Mengejar beauty supaya kelihatan tetap Kelihatan lebih bagus tidak pakai kacamata dan sebagainya Tapi ya punya risiko Seperti juga kita pemakaian obat kan ada risk benefit ya Manfaatnya lebih besar dari risk enggak Nah risknya infeksi Ya infeksi Gitu Karena bagaimanapun mata yang ditempel dengan manual Manual Itu pasti ada risiko infeksi Kedua Kornea kan kekurangan oksigen Karena ditutup terus Nah Jadi masalah Ya itu risikonya Yang mestinya ya Iya Pertimbangkan lah Kalau bisa pakai kacamata Kacamata aja ya Apalagi kalau lebih cantik dengan kacamata Ya kenapa mesti pakai Dan sekarang itu loh Soplainnya udah coloring Warna-warni ya Color ya Apa yang kelihatan kayak bule ah Ya Gitu loh Ya kan Jadi itu Sebetulnya makan kiju juga mata kita biru Iya Ya gitu loh Jadi Tadi saya Angkat sedikit persoalan Apa ya Dengan warna Makanya kita memang perlu seimbangkan Ya Dan juga Perlu kita ketahui Bahwa mata kita itu ternyata sangat akrab Dengan warna hijau Ya Ya tentunya jauh lebih bagus lagi Kalau diwakili dengan hijaunya ini adalah tumbuhan Betul Ya Itu jauh lebih berenergi Dan jauh lebih apa ya Sesuai lah Dengan nature-nya kita Saya kok pribadi setuju banget gitu loh Jadi untuk bagaimana kita menyeimbangkan ya Dari Kalau mata itu kan Kalau misalkan membaca kan Pasti ada fokus Ada konsentrasi yang diarahkan Itu yang lama-kelamaan akan menimbulkan keletihan Betul Gitu ya Jadi beda dengan kita memandang saja Tanpa ada tendensi apa-apa Itu mungkin energinya tidak terlalu banyak Ya Nah ini mungkin yang juga perlu diketahui ya dok ya Ya Yang saya sebut mata lelah itu Tidak harus gadget ya Jadi dokter mengoperasi berjam-jam itu Memang harus pakai baju hijau Semuanya serba hijau Ya Supaya mata tidak cepat terlelah Oke Ya Hijau itu memang akrab dengan mata Oke Ini gak kerasa nih dok Jadi kita ngomongin mata Ini udah nyampe di penghujung Hujung ya Acara kita ini ya Oke dok Kira-kira pesan ataupun tips Ataupun apa yang harus dilakukan oleh Oleh masyarakat Bapak Ibu Yang mendengarkan acara kesayangan kita ini Hati-hati dengan pemakaian obat mata Hati-hati ya Ya Jadi artinya mata merah itu bisa bermacam-macam arti Jadi mata merah bisa infeksi Mata merah bisa kena alergi Mata merah bisa kena glokom Jadi berbeda obatnya Walaupun sama-sama infeksi Jangan dengar tetangga bilang Pakai obat tetes ini Belum tutup Tepat Karena sekali pemakaian yang salah Korbannya mata Korbannya mata Betul Jadi artinya hati-hati Termasuk obat tetes mata Yang sudah pernah dipakai Sudah disimpan lama Jangan dipakai ulang Nah tuh Berapa lama dok kira-kira dok Ya pokoknya sudah habis Selesai sembuh Buang Walaupun masih sisa Nah di kita ada kecenderungan Tetap pakai Sayang dong Sayang Eman-eman Nah kasus bahwa Dia pakai lagi sudah lama Kuman yang ada di ujung itu Jadi kembali infeksi Karena tidak hygiene Betul Jadi itulah makanya Harus dibuang Dibuang Oke Ya di penghujung acara kita Tadi dokter Handrawan Sudah menyampaikan Hati-hati Jangan sembarangan Menggunakan obat mata Ya Dan kita akan sambung lagi Nanti di episode berikutnya Masih berlanjut soal mata Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat Berikutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.